Intro Yoho apa kabar nakama semuanya Semoga nakama semua selalu dalam keadaan yang sehat-sehat saja Pada video kali ini kita akan bicarakan tentang hal yang sangat menarik Yaitu tentang siapa saja sosok yang mengenal Luvi sebagai Nika ataupun Joy Boy Baiklah tanpa basa-basi lagi Langsung saja mari kita mulai Luvi, Nika, dan Joy Boy Pada manga One Piece saat ini ada dua nama yang dikenal sebagai sosok legenda Yaitu Nika dan Joy Boy Namun tidak semua orang mengetahui tentang Nika ataupun Joy Boy Karena memang sepertinya nama Nika ataupun Joy Boy ini Sepertinya adalah nama yang dihindari oleh pemerintah dunia Untuk diketahui oleh masyarakat One Piece Dan meski dengan kondisi seperti itu Masih ada beberapa karakter yang mengetahui tentang nama Nika atau Joy Boy ini Yang pertama adalah Dr. Vegapang Sosok Vegapang ini bisa dikatakan adalah salah satu orang paling pintar Dan mengetahui sangat banyak informasi dalam dunia One Piece Karena ia telah membaca sampai hatam buku-buku yang ada di pulau Ohara Yang saat ini dibawa ke pulau Elbaf Dan saat Dr. Vegapang melihat Luvi yang berubah ke dalam wujud Gear 5-nya pun Vegapang mereaksi Oh inikah prajurit putih? Wujudnya sama persis dengan apa yang tertulis pada literasi kuno Prajurit kebebasan yang selalu riang dan membuat orang tertawa Atau nama lainnya adalah Dewa Matahari Nika Disini terlihat Dr. Vegapang Seperti memiliki informasi yang cukup banyak dan jelas tentang sosok Nika ini Meski kita tahu keberadaan buah setannya pun telah dirubah namanya menjadi Gomu Gomu Nomi Agar tidak akan ada yang tahu lagi tentang Nika ini Namun ada kemungkinan Vegapang mendapatkan informasi tentang Nika ini Dari buku-buku yang ada di pulau Ohara Atau informasi dari pulau Elbaf Mengingat Vegapang pernah ke sana Untuk membaca semua buku yang ada di sana Karena dari informasi yang didapatkan dari Guma tentang Nika pun Guma tidak pernah menyentuh tentang warna wujud Nika yang akan bernuansa warna putih Oh iya Saat menjelaskan tentang Nika Anggota kelompok topi jerami pun berada di sana Yang tentu saja Hal ini membuat mereka mengerti tentang apa yang sebenarnya terjadi pada tubuh Luffy Yang kedua adalah Aka Gamino Sanks Pada saat Sanks melihat bonti Luffy yang bernilai 3 miliar beri Dan dengan foto diri Luffy saat dalam wujud Nika Sanks memberikan reaksi Inikah Reaksi ini terlihat seperti menunjukkan Bahwa Sanks telah memperkirakan hal ini Dan telah dikonfirmasi dengan melihat wujud Nika ini Ya kita juga pasti berpikiran Bahwa tidak mungkin Sanks dan bajak lautnya Tanpa alasan merebut buah setan Gomu Gomu Nomi Dari kapal pemerintah dunia Dan bahkan bajak laut Sanks ini pun Sampai memiliki gambar ilustrasi dari buah setan Gomu Gomu Nomi Atau Nika ini Dan jika kita berbicara tentang dari mana Sanks mengetahui informasi tentang Nika ini Ya sebagai bajak laut senior dan telah menjadi Yonkou dan bahkan bisa mengakses Marijoa Sudah sepantasnya Sanks memiliki informasi selevel Nika ini Namun sekali lagi kami mencerigai Sanks mendapatkan informasi tentang Nika ini dari wilayah kekuasaannya Yaitu pulau Elbaf Pulau para raksasa yang memang kita mengetahui Bahwa ras raksasa ini adalah ras yang menyembah matahari Dan Luvi adalah dewa matahari Nika Yang ketiga adalah para tatua Gorosei Tentu saja para kakek ini tidak bisa kita lupakan Dari kakek-kakek inilah kita pertama kali mendapatkan penjelasan tentang buah setan Gomu Gomu Nomi Adalah nama yang dibuat untuk menutup fakta Bahwa buah setan itu adalah buah setan mythical Zoan Hito Hito Nomi model Nika Bahkan para kakek pun menjelaskan Buah setan Nika ini seperti memiliki kehendak sendiri Karena meski telah lama mereka mencoba untuk mendapatkan buah setan itu Namun mereka sama sekali tidak berhasil Yang keempat adalah Admiral Kizaru Hal ini memungkinkan saat Kizaru melakukan pertarungan dengan Luvi dalam mode Gear 5 Nika Dan saat Luvi dalam mode raksasanya menangkap Kizaru dari belakang Kizaru memberikan reaksi yang sama seperti Sans Yaitu Ini kah? Ada kemungkinan bahwa Kizaru mendapatkan informasi tentang Nika ini Dari kehidupan sehari-harinya di Egghead bersama dengan Kuma dan Vegapang Lalu mengenai Bonnie sendiri Untuk saat ini sepertinya memang Bonnie masih belum menyadari bahwa Luvi yang berwarna putih yang dilihatnya adalah sosok Nika Yang selama ini ia cari-cari Namun jelas kita melihat bahwa Bonnie menyatakan telah mencari Nika dalam perjalanan bajak lautnya Dan informasi tentang Nika yang ia dapatkan dari ayahnya pun Berkemungkinan Bonnie sampaikan juga kepada para anggota bajak lautnya Dan ada kemungkinan juga bahwa informasi tentang nama Nika ini mulai meluas sedikit dan dikenal sedikit demi sedikit Yang kelima adalah King dan Kaido Kali ini bukan tentang Nika Tapi tentang sosok yang bernama Joy Boy King sebagai salah satu ras langka dalam mengawan Peace juga memiliki informasi yang ia dapatkan secara turun-temurun Dan ia percayai Bahwa sosok Joy Boy ini akan membawa perubahan pada dunia yang saat ini Yang pada awalnya King berpikir bahwa Kaido adalah sosok Joy Boy itu Namun setelah waktu berjalan King maupun Kaido mulai meragukan mengenai Kaido adalah Joy Boy Dan di saat-saat kekalahan Kaido King maupun Kaido teringat kembali perkataan Kaido Bahwa Joy Boy adalah pria yang nantinya akan mengalahkan Kaido Jadi pada momen ini King maupun Kaido harus mengakui Bahwa Luvi adalah sosok Joy Boy Yang keenam adalah Zunisa Hoho, mungkin gajah perubahan inilah yang pertama kali memberikan konfirmasi Bahwa Luvi adalah Joy Boy itu sendiri Yang saat Luvi mulai mengaktifkan mode Gear 5-nya dan mulai mengeluarkan suara gendang kebebasan Zunisa langsung terkejut merasa sangat bernostalgia dengan suara dan tuman ini Dan Zunisa langsung yakin bahwa Joy Boy ada disana Dan menariknya lagi setelah kekalahan Kaido Ada rumor yang beredar di kalangan warga Wonokuni Yaitu sosok yang telah mengalahkan Kaido adalah sosok prajurit yang bernama Joy Boy Hoho, disini pun bisa terlihat Bahwa nama Joy Boy mulai dikenal dan ada kemungkinan akan menyebar luas juga Saat Wonokuni mulai membuka negaranya Dan mengenai keluarga kerajaan manusia ikan Mereka memang mengetahui tentang nama Joy Boy yang tertulis pada batu poneglip permintaan Joy Boy kepada manusia ikan Namun mereka belum menyadari bahwa Joy Boy adalah sosok Luffy itu sendiri Dan menariknya lagi Dua ras yang saat ini sangat langka yaitu ras Bukanir dan Lunarian Masing-masing memiliki kepercayaan tersendiri tentang suatu legenda Jika dalam ras Bukanir sosok itu adalah Dewa Matahari Nika Namun jika dalam ras Lunarian sosok itu adalah Joy Boy Apakah kedua ras ini yaitu Bukanir dan Lunarian dulunya adalah salah satu prajurit yang dibiliki oleh Joy Boy? Hmm, heho, mungkin sampai sekian dulu untuk video kali ini Jadi, kami diskesope dan terima kasih banyak Terima kasih telah menonton!